Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video kali ini seperti yang udah kalian lihat disini ada 2 box dan di video kali ini gue bakal mereview lokal trend itu adalah John jadi intro dulu cuy oke sebelum kita mulai review apa yang ada di dalam dari kedua box ini mungkin kita akan unboxing 2 box ini dulu kali ya jadi tau saja ini dia oke untuk box yang pertama disini ada tulisannya we are John untuk boxnya basic warna coklat aja gitu terus disini bisa kalian lihat disini ada semacam segelnya gitu jadi mungkin langsung aja kita buka boxnya ya oke ini dia dan disini ada tulisannya lagi our idealism is John terus untuk isinya disini yang pertama ada semacam thank you card disini bisa kalian baca sendiri mungkin disini ada beberapa stiker gitu yang pertama disini ada stiker our idealism is John untuk stiker selanjutnya disini untuk bentuknya sama ya yaitu segitiga gitu terus untuk kesannya disini kayak ada semacam hologram hologramnya gitu terus untuk tulisannya adalah John ada logo bunganya warna biru kalau gak salah stiker yang selanjutnya masih sama disini kayak semacam hologram gitu ada tulisannya our idealism is John melingkar gitu dan ditengahnya ada logo bunga warna kuning dan juga biru kayak gitu untuk stiker yang selanjutnya ada stiker warna biru disini ada tulisannya our idealism is John disini ada tulisannya John dan di bagian huruf O nya dibuat kayak semacam logo bunga tadi oke untuk stiker yang selanjutnya disini ada tulisan John dan untuk stiker yang selanjutnya disini masih sama konsepnya hologram gitu terus untuk yang selanjutnya disini ada stiker kotak tulisannya masih sama our idealism is John warna putih simple dan lagi untuk stiker yang terakhir disini ada tulisan John gitu dan untuk bentuknya itu kayak semacam oval gitu dan untuk konsepnya masih sama ya hologram gitu jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 stiker banyak banget untuk stikernya terus selanjutnya disini ada semacam free bias disini ada gantungan kunci dan untuk packagingnya ini cakep banget sih masih sama konsepnya yaitu adalah hologram hologram gitu kayak gini untuk packagingnya masuk aja kita buka oke ini dia untuk gantungan kuncinya kayak gini warna hitam dan ada tulisan John dan di bagian tangan disini ada kayak semacam dan untuk di bagian tengahnya disini ada desain kayak semacam kereta manusia warna merah gitu dan di bagian bawahnya sini ada tulisan exploited yang bentuk fontnya tuh kayak semacam lelah-lelah gitu dan di bagian bawahnya sini ada tulisan 2021 oke itu dia untuk free biasnya dan yang pastinya disini ada sebuah t-shirt yang bakal kita review nanti untuk packaging dari t-shirtnya sendiri disini ada semacam packaging yang ada zipnya gitu kayak gini dan box yang kedua disini ada box karton gitu warna putih dan ternyata di dalamnya sini ini adalah sebuah mug ada mug tulisannya John kayak gini oke itu dia untuk unboxingnya dan bisa kalian lihat disini ada t-shirtnya dan sebelum gua nge-review t-shirt ini gua bakal ngejelasin sedikit mengenai keren John ini sendiri bagian untuk John ini didirikan pada tahun 2021 dan didirikan di Bandung dan menurut gua mereka ini membawa konsep yang unik banget sih karena dari beberapa stikernya tadi kita udah lihat bagaimana konsepnya tuh kuat banget idealismenya kuat banget dan nama John ini sendiri mereka tersepirasi dari nama panggilan temen di Bandung ya itu adalah John ya gimana John kayak gitu-gitu dan kata asli dari John itu sendiri itu diambil dari bahasa skandinavia yang artinya adalah petani jadi mungkin ini nyabung banget sama logonya ini ini ada logo bunga dan bunga ini ini adalah nama bunganya adalah morning glory flower jadi ini adalah bunga yang selalu mekar setiap musim dan juga bunga ini terasa adalah selalu mekar di pagi hari gitu jadi mungkin itu yang mendasari konsep dari semua artikel John itu sendiri jadi menurut gua itu adalah idealisme yang sangat-sangat bagus sangat-sangat kuat gitu itu dia sedikit penjelasan mengenai friend John ini sendiri dan mungkin sekarang kita akan ngebahas tentang t-shirtnya untuk t-shirtnya disini dari segi desainnya bisa kalian lihat untuk desain bagian depannya ini adalah desain kayak semacam kerangka manusia gitu yang lagi duduk dan kayak apa ya kayak merenung atau meratapi nasib gitu sih menurut gua terus untuk warnanya disini disimbolkan disimbolkan warna merah gitu dan untuk di bagian bawahnya sini ada tulisan exploited dan untuk fontnya itu dibuat font-font kayak agak-agak melalah gitu dan arti dari desain ini sendiri adalah ini menggabarkan tahun 2020 kemarin yang emang kita tahu ya sangat-sangat sulit yaitu adanya pandemi dan dari desain ini itu menggabarkan persepsi dari masyarakat-masyarakat yang merasa dirinya tuh dieksploitasi dari petenggi-petenggi elite dunia makanya kalau kalian lihat di desainnya ini itu manusia ini sebenarnya itu masih hidup tapi tuh mereka udah gak ada raganya gitu udah dieksploitasi sampai ke tulang-tulangnya oke itu dia untuk desain bagian depannya emang-emang idealismenya kuat banget sih dari John ini sendiri untuk bagian belakangnya ini dia untuk bagian belakangnya disini ada tulisan John ada tulisan lagi exploited set terus untuk style fontnya juga masih sama kayak semacam melayah gitu tapi disini kayak ada semacam kilatan-kilatan warna pink gitu untuk perwaduannya ini cakep banget sih perwaduan warna merah dan juga pink dan di bagian bawahnya disini ada tulisan 2021 yang artinya ini adalah tahun mereka pendiri gitu untuk material sablonnya ini adalah material plastisol dengan teknik printing curing kalau gak salah ini kalau gue rasain ya jadi untuk material sablonnya ini kalau gue rasain agak ada bertekstur gitu ya disini untuk bagian kerangka manusianya ini terus untuk bagian tulisannya disini gue lihat hampir sama sih untuk ketebalannya ya disini kayak ada kayak semacam tibul-tibul dikit gitu terus untuk bagian belakangnya ini ini untuk tulisan exploitednya lumayan lebih tebel daripada yang bagian lainnya gitu tapi masih sama menggunakan sablon plastisol kayak gitu untuk kerapian sablonnya disini gue bisa bilang lumayan cukup rapi ya karena tidak ada sablon yang lebar-lebar gitu terus juga untuk detail sablonnya juga dapat banget tapi kalau kalian disini desain kerangka manusia ini kan ada banyak detail-detail kecil gitu ini juga masih dapat detailnya jadi secara sablonnya gak ada masalah bagus banget terus untuk material kaosnya ini nih ini unik banget karena gue baru punya material kaos yang kayak gini ini menggunakan material american cotton jadi untuk tekstur kaosnya tuh bisa gue bilang ini lumayan sedikit kaku enggak tapi gak begitu kaku-kaku banget sih cuman ngebentuk gitu sih kalau gue bilang terus juga untuk material kaosnya ini lumayan cukup tebel ini bisa gue samain kayak 20S sih kalau menurut gue ya atau 24S pokoknya di antara segitu sih untuk ketebalannya selain itu untuk teksturnya juga tentu saja halus banget dan untuk detail-detail jahitanya disini rapi banget ini sangat-sangat rapi dari detail-detailnya sini terus bagian lengahnya juga rapi dan bagian bawahnya sini juga rapi jadi atau kalau untuk jahitanya gak ada masalah cakep banget dan untuk detail-detail lainnya disini ada tag-nya ya disini untuk tag bagian sininya ini pakai material woven dan di bagian belakangnya disini ada size-nya disini ini ada size 1, 2, 3, 4 gitu untuk size 1 ini sama dengan S untuk size 2 sama dengan M dan seterusnya dan disini gue pakai size M karena disini untuk menurut gue ini lumayan over size sih kalau gue lihat karena segini aja ukuran M udah cukup gede gitu dan detail lainnya di bagian bawahnya sini ini kayak ada semacam tulisan John gitu berdikiran warna hitam kayak gini kalau kalian lihat secara detail so overall untuk kaosnya disini menurut gue ini adalah salah satu brand yang unik banget karakteristiknya kuat banget kalau kalian lihat desain-desain kayak gini pasti langsung keinget John gitu jadi emang cakep banget sih untuk John ini merupakan salah satu brand baru tapi secara kualitasnya itu keren banget dan kita akan lihat bagaimana kaos ini pas gue pakai so ini dia dan yang paling gue suka dari brand ini adalah idealismenya yang kuat banget sih jadi cakep banget dan kalau kalian cari dengan t-shirt dan juga hanger ini bakal gue taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah sini langsung aja kalian cek link pembeliannya oke mungkin sekian video kali ini dan jika kalian suka video ini jangan lupa untuk give me thumbs up dan jika kalian suka video ini boleh kalian kasih disi like dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini dan aktifkan icon lonceng di sampingnya supaya kalian gak indagalan mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini so gue ativisa wassalamualaikum and see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax